Oke, selamat pagi. Ini Manggawang lagi nyedot minyak. Ini lagi carbon clean nih. Ini mobilnya 406D9, ini 8. 406D8. Ini tadi dikasih cairan di lubang buci seperti biasa nih. Businya dilepas, diisi cairan. Cairannya seperti ini nih. Ini lagi di, nah kayak gini cairannya nih. Tuh, jadi cairannya ini karburator cleaner. Mudah-mudahan kedengeran suaranya, karburator cleaner, sorry, karbon cleaner. Ini dimasukin ke dalam lubang buci. Di sini ada ditunggu sekitar 10 menit. Kalau sudah ditunggu, disedot lagi ya. Warnanya bening. Tapi kalau sudah dimasukin ke lubang buci, disedot lagi ya. Ditunggu 10 menit, disedot. Jadi warnanya jadi hitam. Warnanya jadi hitam, jadi kotorannya keambil ya. Nah, tuh. Biar disedot dulu ya. Nanti langkah selanjutnya. Jadi harus buka lubang buci dulu. Businya harus dilepas. Baru dimasukin cairannya. Setelah disedot, baru di starter. Tuh, sama ma'awang starter. Supaya uapnya... Supaya uapnya keluar ya. Uap carbon clean tadi ya. Karbon cleaner tadi itu supaya uapnya keluar. Kalau nggak gitu, nanti hidupnya mesinnya susah. Ya, karena itu kan cairan yang tidak mengandung bensin. Nanti setelah ini, dipasang lagi businya ya. Businya dipasang lagi. Baru dihidupkan. Caranya gitu ya. Jadi kalau step awal, kita harus lepas busi. Kalau businya sudah dilepas, baru cairannya dimasukkan. Ditunggu sampai 10 menit. Baru disedot lagi. Setelah disedot, di starter. Barang 2x, 3x starter. Setelah itu, masukkan busi lagi. Setelah itu, baru dihidupkan mobilnya. Simple ya. Cara carbon clean kayak gitu. Ini biasanya berguna juga. Kalau udah tenaganya udah berat, udah ngelitik gitu ya. Udah ngelitik lah gitu. Atau berat lah tenaganya. Nanti dia akan nongol lagi tenaganya. Nah, nanti kotorannya yang lumer-lumer itu nanti akan terbakar ya. Masuk ke kenalkot. Jadi nanti ruangannya bersih lagi. Asal ngikutin dari aturan yang ada di... kemasannya. Insya Allah aman ya. Nah, setelah itu kita starter. Ayo, Mawang. Jadi, setelah itu ya. Kalau udah starter, ya udah selesai. Cara carbon cleannya seperti itu. Sama step step-stepnya ya. Nah, tadi juga kita ganti PSS. Soalnya, spirometernya gak jalan. PSS disini yang letaknya nih. Ada nanya kemarin PSS dimana. Ini yang tadi warna putih. Itu PSS disitu. Kalau itu rusak, biasanya suka mati-mati mesinnya. Sama sepedometernya gak jalan. Nah, tadi spirometernya gak jalan. Yang ini nih. Barunya. Segini nih. Sekarang tadi udah dicoba didongkrak. Sudah jalan setelah kita pasang. Ya. Nanti kita coba setelah ini. Kalau lagi jalan, muter gak? Ya. Sekali nanti tes mesin. Ya, kayak gitu ya. Jadi yang sering... Salah satunya yang pekerjaan hari ini adalah itu tadi. Oke, kita coba mobilnya. Kilometer jalan. Kita coba masih urin. Kilometernya jalan terus mesin sih baik-baik saja ya. Kalau kayak carbon clean kan coba buat perawatan aja. Buat membersihkan saja. Ini 406. Kilapan. Manual. Enak kelem manual. Gak. Lebih apa... Lebih tidak... Lebih aman lah dibanding metik. Kalau metiknya bagus sih gak apa-apa. Karena metiknya tipe ini agak jarang. Dan perbaikannya lumayan. Lumayan mahal ya. Karena barangnya sudah mulai jarang. Ini AC-nya juga dingin ya. Dingin banget. Kalau 406 memang... AC-nya juara dia. Dingin. Menggigil. Kalau 406 tuh. Kalau yang kurang menggigil tuh biasanya di dulu tuh di 405 ya. 405 tuh gak terlalu menggigil. 306 ya. Ada juga yang menggigil. Yang gak. Kalau 406 merata-rata sih. Dingin ya. 307 juga dingin ya. Yang spot ya. Cuma kalau yang SW. Dia suka gak dingin ke bagian belakang. Karena dia suka... Terlalu jauh ya. Apalagi... Ya karena kabinnya lebar. Sampai belakang. Jadi... Kadang yang bagian belakang gak ke bagian AC. Karena dia tidak ada kisi AC di... Di belakang. Adanya cuma di depan ruang. Kayak 807. Ada. Di pintu ada. Jadi ke bagian semuanya. Dan blowernya juga banyak. Ya ada tiga. Kalau ini kan blowernya cuma... Kalau yang 307 tuh... Cuma... Di sana terus. Cuma satu. Gitu. Sudah tunggu dia dulu. Ya ini jalannya kecil. Jadi kalau ada truk yang besar. Harus mengalah. Gitu. Oke. Oke. Seperti itu aja ya. Videonya. Singkat padat. Jadi kalau dia... Speedometernya gak jalan. Yang saya mungkin... Kesimpulannya. Kalau tidak jalan di... Kilometer. Biasanya ada di... Kalau di kilometer gak jalan. Biasanya ada di PSS. Gitu ya. Terus. Kalau yang tadi. Carbon clean. Itu hanya untuk perawatan aja. Oke. Itu dulu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi. Itu ya. Sampai mana sih mesin dia. Motor Bell? Terbalik? Terima kasih